Halo, what's up guys, come back again with me Adam Herdiana Pradana di channel saya Youtube saya, itu dia, nah itu dia Adam Herdiana Pradana Di Bitcoin Talk saya, Galdamsik Jadi saya akan menjelaskan sebuah proyek terbaru dari Irfan Park Disini proyek terbaru ini adalah Yopo Internet Ophario Omni Ledger Bagus sekali disini, jadi Yopo ini fungsinya adalah untuk membuat anti-scam ataupun anti-pemasuhan data Disini juga ada catatannya Disini katanya, kamu, tapi sebelumnya untuk ke website ini, kamu bisa mencari websitenya disitu Nah itu dia itu, tuh 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 Nah itu dia website dari Yopo, yaitu adalah iopo.io gitu ya Itu dia website yang bisa dicari dan tampilannya akan seperti ini Nah itu dia website dari Yopo Jadi langsung saja ke Yopo disini, waktu itu untuk menentukan kepemilikan data dan monetisasi Data pribadi adalah kebebasan, itu sedang disesuaikan dan digunakan untuk melawan kepentingan orang Nah jadi sekarang itu banyak sekali akun, pas di Facebook, akun, pas di Instagram, dan lain-lain Dan kalau dengan menggunakan Yopo, semuanya bisa diberantas gitu ya Apa itu Yopo? Yopo adalah Internet Ophario Omni Ledger Adalah blockchain database terdesentralisasi generasi mendatang atau DAG Yopo didedikasikan untuk memberikan kontrol kepemilikan data dan monetisasi kepada orang-orang yang benar-benar menghasilkan data gitu Nah disini juga ada dukungan dari CNN, Digital Trend, PAS Company, Fox News, Media Post, PC, Politico, ABC Itu dia dukungan media untuk Yopo Project gitu ya Nah selanjutnya, jadi kepemilikan data adalah kebebasan Memiliki data anda sendiri adalah jadilah data anda sendiri gitu ya Dia memiliki apa namanya, semboyannya juga memiliki data anda sendiri, jadilah data anda sendiri Jadilah diri sendiri gitu ya Nah ini adalah Yopo dan diarahkan grafik siklik Ini adalah diagram dari Yopo Kamu bisa lihat seperti ini Nah itu dia tampilan dari Yopo gitu ya tampilannya Langsung saja ke Yopo Analitik dasar dari fitur-fitur Yopo disini kamu bisa lihat Ada pencarian jaringan, analisis data multi-level, ekspor data, manajemen biaya, manajemen dompet data, akuisisi data, pertukaran data, komunikasi dengan pengguna, pola analisis data Banyak sekali Disini hampir ada sembilan Sembilan apa namanya Iopo, Iopo analitik untuk Project Yopo Bagus sekali Disini juga ada Iopo database Iopo sebagai baringan data terbesar Dari berbagai bidang Langsung saja ke roadmap Nah ini dia roadmap 2017 Februari Ini konsep Yopo dikembangkan Dan saya kita lihat di terakhir quarter 4 2018 Yopo Wallet implementation Jadi di akhir nanti Jadi Yopo ini sudah bisa diimplementasikan Bagus sekali Nah ini dia token distribusi Token metrik Dari Yopo Ada sekitar 1 miliar token Disini Disini juga ada Ukurnya Ada smart drop Locker 20% 10% Dikunci 20% Private share 20% Team Publix share Dan semuanya Kamu bisa lihat disini token metrik Nah itu dia Jadi Langsung saja Berkontribusi Dengan Yopo Nah itu gitu ya Kamu bisa Di websitenya itu Yopo Saya Dadan Pradana Ataupun Damsik Ataupun Adam Herdiana Pradana Channel Youtube saya itu Akan terus mendukung Yopo Project May sedepan Saya dari Indonesia Akan mendukung Yopo Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax